Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Mohaimin Iskandar menilai koalisi partai politik saat ini rawan mengalami perpecahan, tak terkecuali koalisi PKB dan Gerindra. Menurutnya, jika parpol belum mendaftarkan capres-cawapres ke KPU, semua koalisi parpol berpotensi mengalami perpecahan dengan bergabung atau membuat koalisi baru. Namun, Caimin mengaku bahwa hubungannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terjalin dengan baik. Ia juga mengaku kerap bertukar pikiran dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Walaupun demikian, koalisi PKB dan Gerindra belum menentukan capres dan cawapres yang akan maju di pemilu 2024. Padahal, pihaknya sempat berjanji, nama capres dan cawapres akan muncul pada Oktober 2022. Menanggapi hal ini, Caimin mengungkap koalisinya sedang bernegosiasi dengan parpol lain. Ya, semua ternyata proses konsolidasi antar partai Buntuntas, saling menunggu, saling memberi kesempatan untuk menambah jumlah koalisi. Sebelumnya, Prabowo dan Caimin disebut-sebut masih bersih keras untuk maju sebagai capres di pemilu 2024. Lalu, Caimin juga sempat mengungkap adanya pihak yang memintanya mundur sebagai capres dari PKB. Namun, dia tidak memberi tahu desakan itu muncul dari mana. Bahkan ia sempat mengaku, enggan membicarakan hal itu pada mitra koalisi PKB, yaitu Gerindra. Terima kasih telah menonton!